Pemirsa mantan atlet mix martial arts atau MMA kembali viral di media sosial lantaran adu jotos dengan dua orang pria di minimarket. Sebelumnya ia juga pernah terlibat adu jotos dengan pengedara mobil yang ugal-ugalan di BSD Tanggera. Dari rekaman kamera pengawas, dua pria tampak menyerobot mantan atlet MMA Rudy yang sedang antre di kasir minimarket. Perisiwa ini terjadi pada Sabtu malam di salah satu minimarket di Pagedangan Kabupaten Tanggerang. Kedua pria tersebut tersungkur setelah dipukul Rudy. Kapolsek Pagedangan AKP Sayalah Syah Alam telah menerjunkan tim untuk menyelidiki kasus ini, termasuk pemeriksaan pegawai minimarket. Ia mengatakan bahwa penyebab perkelahian sendiri diawali oleh dua pemuda yang menyelak Rudy Goldenboy yang tengah mengantri di depan kasir. Tidak terima dengan hal tersebut, Rudy pun menegur hingga terjadi perdebatan dan berakhir dengan adu jotos. Yang disampaikan sebelumnya yang viral di Jagad Media itu disampaikan bahwa ada indikasi pengawai toko mengutamakan orang-orang yang pemuda-pemuda itu karena adalah warga asli Pagedangan. Yang sudah saling menangkut sama lain, tapi ternyata pegawai toko sudah melaksanakan sesuai SOP. Selain itu juga itu bukan warga dari Pagedangan, melainkan warga dari Ciledug. Pegawai toko sudah sesuai SOP, memisahkan kedua-dua pihak, terus meminta supaya sesuai dengan antrian. Yang terjadi itu malah tetap saling adu bahkan sampai ada petak fisik. Itu kejadiannya. Yang pasti kalau untuk pelangkawan hukum itu ada kekerasan buka umum. Sampai saat ini kami pun juga masih menunggu hasil dari mediasi ini. Nah, Pak Piresan, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi kasus ini, kita tanyakan langsung kepada mantan atlet MMA yang terlibat adu jotos, Rudy Agustian. Selamat sore, Mas Rudy. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Rudy, kabarnya kasus ini sudah dimediasi dan kedua pihak sepakat berdamai. Tapi di unggahan Anda di media sosial sempat mengatakan baru mau berdamai setelah adu jotos di ring, satu lawan dua. Ini bagaimana, Mas Rudy, akhir dari kasus ini sebenarnya? Ya, biasanya kan orang kalau bikin salah ya minta maaf, lalu matrai, damai, selesai gitu kan. Dan menurut saya harus ada konsekuensi yang dia tanggung. Karena kayak gini kan spiralnya saya jadi image yang buruk lah buat saya, berantem dulu gitu. Dan lagi, pas saat kejadian itu saya merasa kayaknya dia terlalu, apa, terlalu ngebuat-ngebuat gitu. Kayak nyari-nyari. Dan ternyata dia meng-content creator, saya nggak tahu ya. Ini dugaan saya aja gitu. Jadi saya harus kasih dia pelajaran. Sudah dijawab oleh kedua pria ini tantangan dari Anda, Mas Rudy? Sudah, mereka menyetujui. Karena kalau nggak menyetujui, ya nggak akan ada perdamaian gitu, saya bilang. Tapi hasil dari mediasi kemarin, polisi menyebut sudah sepakat untuk berdamai. Sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk berdamai atau seperti apa, Mas Rudy? Ya, jadi polisi sudah memediasi, mendamaikan, tapi kita tetap berlanjut. Kapan rencananya akan melangsungkan pertandingan tersebut? 16 September. Walaupun kemudian kasusnya dengan kedua pria tersebut sudah berakhir damai, Mas Rudy di polisi tentunya. Namun dari pihak minimarketnya ini juga membuat laporan yang masih akan dilanjutkan. Bagaimana Mas Rudy? Siap dengan proses hukum dari pihak minimarket tersebut? Ya, lagi-lagi kita nanti akan bermediasi lah. Kalau bisa, mungkin ada kesalahpahaman, ya kan? Ya, menurut saya sih tidak ada kerusakan dan yang memulai itu adalah saat kasirnya melayani dari yang nyelap ini. Nah, di situ saya sebenarnya agak emosi. Ya, kami hanya mendapat dari kamera pengawas ya. Sebenarnya mungkin Mas Rudy bisa ceritakan kronologi pada saat kejadian ini. Apa yang disampaikan oleh kedua pria tersebut dan apa yang disampaikan oleh pegawai minimarket? Ya, mungkin saya juga mewajari ya, karena pegawainya ini takut terjadi keributan atau pengeroyokan atau jadi hancur berantakan. Jadi dia mendahulukan si pelanggar ini, si siapa namanya, yang anak-anak ini ya. Jadi, menurut saya wajar juga, tapi akhirnya sih dia ngomong. Pak, saya akan mendahulukan Pak Rudy dulu. Nah, cuman yang anak ini masih memaksa. Udah, gue dulu, lo kan dikit doang. Sorry, gue dikit doang. Lo banyak, gue aja dulu. Nah, tapi mereka masih main fisik nih. Karena mereka main fisik, lama-lama saya kesal juga, emosi. Dan keadaannya saya emang lagi capek banget saat itu. Ya, Mas Rudy, tadi kan Anda sendiri yang mengatakan ya, perisiwa ini kemudian membuat citra Anda halat tidak menjadi negatif. Disebut kemudian di media sosial terlibat perkelahian berulang kali. Bagaimana kemudian Anda menanggapi hal ini? Ya, makanya saya bilang, kalau udah seperti ini, saya harus kasih pelajaran ke anak-anak ini. Kalau sudah dia memulai, dia harus mengakhiri dengan baik. Nah, caranya seperti itu menurut saya. Sebenarnya saya jujur aja malu ya, ke viral berantem lagi, malu banget. Ya, semoga tidak ada kasus-kasus berikutnya ya, Mas Rudy. Terima kasih Mas Rudy sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.